. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dalil terdakwa Riki Rizal yang mengaku tidak kuat mental menembak Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J bukan berarti tak menghendaki pembunuhan. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso saat sidang pembacaan fonis atau putusan terhadap terdakwa Riki Rizal atas kasus pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Februari 2023. Menurutnya, jawaban Riki Rizal yang menolak perintah Ferdi Sambo dengan tak mau menembak Brigadir J hanya merupakan sikap dirinya yang tak melakukan eksekusi dengan tangannya sendiri. Terbukti, kata Wahyu, ketika diperintah Ferdi Sambo untuk memanggil Richard Eliezer, Riki Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan atasannya tersebut terkait perintah menembak Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, terdawa Riki Rizal Wibowo alias Bripka Ar-Ar membeberkan maksud dan tujuan dari Ferdi Sambo saat awal mula memanggil Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J usai pulang dari rumah Magelang pada 8 Juli 2022 lalu. Kata Riki, saat itu Ferdi Sambo hanya pengen melakukan klarifikasi kepada Brigadir J soal kondisi yang sebenarnya terjadi di Magelang. Klarifikasi itu ingin dilakukan oleh Ferdi Sambo karena sebelumnya mantan Kadif Propampolri itu mendapat telepon dari sang istri, Putri Chandrawadhi kalau sudah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Pernyataan itu diungkap oleh Riki saat didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam sidang, Senin, 9 Januari 2023 di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Kata Riki, pernyataan itu diungkap oleh Ferdi Sambo saat dirinya dipanggil ke lantai tiga rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itu, Riki mengaku mendapat pertanyaan dari Ferdi Sambo soal kondisi di rumah Magelang yang memegang diketahui dia merupakan ajudan yang bertanggung jawab di rumah tersebut. Kepada Ferdi Sambo, Riki mengaku tidak mengetahui apapun yang terjadi, namun akhirnya, atasannya itu bercerita kalau telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawadhi yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Setelah itu, Riki Rizal menyatakan, Ferdi Sambo meminta untuk dibantu jika nantinya Brigadir Joshua melakukan perlawanan. Saat itu, Ferdi Sambo meminta kepada Riki untuk menembak Joshua jika perlawanan itu benar terjadi. Namun, karena merasa tidak kuat mental, Riki secara tegas menentang perintah dari mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Dari situ, Hakim Wahyu menegaskan kembali perintah menembak dari Ferdi Sambo kepada Riki. Riki juga membenarkan kalau Ferdi Sambo memintanya menembak bukan menghajar. Terdakwa Riki Rizal Wibowo difonis 13 tahun penjara dalam kasus tewasnya Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meyakini Riki Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Riki Rizal bersalah melanggar Pasal 340 Yumto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP sebagaimana dakwaan primar dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Diketahui, putusan ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di mana, Jaksa menuntut mantan Ajudan Ferdi Sambo itu berupa pidana 8 tahun penjara. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyiman Santoso sebagai Hakim Ketua Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pusutusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari. Terima kasih telah menonton!